Jalan-jalan, 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 let's go! Selamat pagi teman jalan, ketemu lagi nih di Jalan-Jalan, let's go! Indonesia terkenal dengan sebutan negara kepulauan, gimana enggak Indonesia punya ribuan pulau. Namanya pulau pasti nggak bisa dipisahkan dari laut dan pantai yang membuat mata terpana. Nah, lagi puasa kayak gini, enak kali ya menjelajahi pantai dan laut Indonesia. Hitung-hitung bisa sambil menunggu waktu buka puasa ya. Wah, enaknya petualangan kita mulai dari mana ya? Jalan-jalan, let's go! Selamat pagi teman jalan! Halo teman jalan, good morning! Jam berapa ini, Sinan? Baru mau jam 5! Aduh, kita mau dibawa ke mana sih jam 5 pagi, ini masih gelap juga. Aduh, kita mau ke satu tempat yang tak tertandingi lah. Tak tertandingi? Betul banget. Wah, suka nih berahsia-bahsiaan gini ya, udah kita jalan yuk. Jalan-jalan, let's go! Teman jalan! Ternyata kita udah siap sepagi ini. Betul banget. Pulau Padar. Nah, kita akan naik ke Pulau Padar, kita akan trafking, dan akan ada sekitar 818 anak tangga. Wah, udah siap dong kakai kamu ya? Udah siap banget lah ini pokoknya. Dan bakal aman banget juga karena kita didampingi sama rangers yang ada di sini. Betul banget, makanya sebelum kita naik, kita harus briefing dulu sama rangersnya aja. Oke, ikutin yuk! Oke, jalan-jalan! Let's go! Siap nih teman jalan, kita akan naikin anak tangga ini ya. Kayaknya kita harus segera mulai. Ayo! Oke, yuk! 812. 12. Aku 12. 13. 14 juta. Karena udah masuk nampak lagi. Yang penting kita sampai. Oke, yang penting kita sampai. Yang penting kita sampai. Selamatkan. Kita akan mencari puncak. Parah. Lungkusan price. Biar apa? Biar kita terbayarkan naik tangga. Wah, gitu. Biar Instagram kita nambah dong. Agak beda ya tujuannya ya. Pulau Padar selalu menjadi destinasi utama bagi mereka yang berwisata di Labuan Bajo. Pulau terbesar ketiga di kawasan Taman Nasional Komodo ini menyuguhkan landscape perbukitan Sabana yang gak ada duanya. Tak hanya itu, setibanya di puncak padar, rasa lelah menaiki ratusan anak tangga justru hilang. Tentu aja, ini semua karena pemandangan dari puncak yang semakin menawan. Berkat deretan pantai di tiga teluk dengan keunikan warna pasir yang berbeda-beda. Ditambah perpaduan laut, bukit, dan guratan langit pagi bikin siapapun yang udah sampai gak mau turun deh. Teman jalan, sayangnya Reza dan Kiner gak bisa lihat sunrise nih karena cuacanya lagi berawan. Tapi walaupun gak dapet sunrise, tetap gak rugi deh teman jalan karena pemandangannya bagus banget. Teman jalan, kita udah ada di puncak Pulau Padar. Indah banget ya. Pokoknya semuanya terbayar. Selaratusan anak tangga yang kita naiki. Worthy as view-nya, di belakang kita ini ada pantai dengan warna pasir yang berbeda. Nih teluk yang satu ini warna pasirnya hitam, yang itu pink, dan yang sebelah sana putih. Dan apa lagi, Zak? Kita bisa melihat 360 derajat Taman Nasional Komodo. Kawasan Taman Nasional Komodo mengintip. Nih, jalan-jalan. Let's go! Jalan-jalan. Let's go! Kelabuhan Bajo gak nikmatin sunset rasanya ada yang kurang gitu. Reza dan Kinan mau ajak teman jalan untuk nikmatin sunset paling indah di Labuan Bajo. Pantengin terus ya. Jalan-jalan. Let's go! Halo! Teman jalan. Kita bakal mencoba menikmati sunset kali ini dengan sensasi yang berbeda. Karena di belakang kita tuh ada Pulau Kalong. Bener banget. Nah, disitu nanti bakal ada kelelawar ribuan. Itu bakal keluar terbang. Ya, karena memang jam segini nih, jam-jamnya kelelawar itu keluar-keluar. Kelelawar, keluar-keluar. Kita bakal ngeliatin nih teman jalan. Jalan-jalan. Let's go! Labuan Bajo punya banyak tempat untuk menikmati matahari terbenam. Tapi Pulau Kalong patut dinobatkan sebagai lokasi sunset paling indah di kawasan Taman Nasional Komodo. Gimana enggak, Pulau Kalong yang menjadi habitat ribuan kelelawar besar menyajikan pertunjukan alam yang luar biasa cantiknya. Lihat, teman jalan. Di atas kita melintas ini kelelawar-kelelawar yang keluar mencari makan. Benar banget nih. Mereka berterbangan di antara langit senja, berawal hanya satu kelelawar yang keluar, puluhan, hingga menjadi ribuan. Ribuan kelelawar, dan ini tuh kayak perpaduan warna biru, oranye. Apa kelelawarnya tepat-tepat? Enggak dong. Ini aduh, apa? Langitnya. Saking mess gitu. Mereka tuh nyari buah gitu ya di daeratan lain gitu. Berarti itu cuma sarangnya doang gitu. Iya, sarangnya doang mereka. Tempat tidurnya, tidurnya siang-siang. Enggak pusing apa? Tidur siang kelamaan. Enggak sih. Kayaknya buat mereka mah enggak. Enggak. Enggak dong. Enggak. 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 Enggak.